Saudara, untuk memberikan pemahaman pengurangan risiko bencana pada masyarakat dan pemerintah, diperlukan penguatan kebijakan pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia untuk tangguh dalam menghadapi bencana. Itulah salah satu tujuan dari simposium ini digelar kami siang di Hotel Hermes, Kota Banda Aceh. Kebijakan penguatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana dibicarakan dalam Simposium Nasional Tsunami yang berlangsung di Hermes Hotel, Banda Aceh. Salah satu rekomendasi yang dicetuskan adalah bagaimana memperkuat kebijakan pendidikan kebencanaan di Indonesia, termasuk meningkatkan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Rekomendasi ini kemudian akan diberikan pada pemerintah Aceh. Diharapkan rekomendasi tersebut dapat diaplikasikan untuk kepentingan pendidikan kebencanaan. Hingga 13 tahun Tsunami Aceh, pendidikan kebencanaan terus digalakkan, termasuk memasukkannya dalam kurikulum sekolah. Sedangkan perguruan tinggi telah memulai dengan jurusan kebencanaan dengan tanggung jawab melakukan riset dan penelitian tentang kebencanaan. Sejak tsunami yang terjadi di Aceh 2004 silam, berbagai lembaga telah memulai dan melaksanakan pendidikan kebencanaan, namun saat ini pendidikan kebencanaan mulai ditinggalkan. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat terus melaksanakan pendidikan kebencanaan ini dengan harapan dapat mengurangi risiko bencana. Lebih kepada penguatan untuk ketangguhan menghadapi bencana. Nah karena kita semuanya dari sisi akademik, maka rekomendasi-rekomendasi yang akan kita lahirkan ini bagaimana memperkuat dari segi polisi pendidikan dan juga penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Tentunya dari kedua negara, semua universitas yang terlibat di dalam forum KRISU-CUBT. Simposium Nasional Tsunami merupakan rangkaian kegiatan pertemuan forum rektor se-Indonesia dan Thailand yang membahas isu kebencanaan yang diperkuat dengan pendidikan dan penelitian bidang kebencanaan antara kedua negara. Pelan belajaran terbesar itu sebenarnya ada di Aceh. Kita bisa lihat bagaimana orang, masyarakat dunia bahkan datang ke Aceh untuk melihat bagaimana Aceh bangkit dari kata-kata keterpurukan akibat bencana. Ada hal-hal menarik sebenarnya yang kita harus pikirkan. Dengan kondisi Aceh seperti ini, seharusnya Aceh menjadi pelopor dari upaya-upaya memberikan pencerdasan kepada masyarakat untuk bisa lebih arif terhadap kondisi lingkungan. Rekomendasi pertemuan ke-12 ini diharapkan dapat diserahkan ke pemerintah untuk memperkuat kebijakan pendidikan kebencanaan. Terima kasih.